Halo, halo, halo Vapers, halo Good Vapers yang berada di seluruh Nusantara Ketemu dengan gua-gua lagi, lagi-lagi gua ada di sini dari Vapers Ground Yap, untuk kesempatan kali ini gua mau nyobain sebuah produk lagi ya Dimana produk ini sudah pernah keluar sebelumnya dalam bentuk saltnik yang ditujukan buat pots Dan sekarang, keluar lagi dalam bentuk freebase yang ditujukan buat RDA user Apakah dia? Dan dia ke apa? Langsung saja kita persaksikan Yes, ini adalah Sebats Dan si Sebats ini adalah hasil perbuatan dari GOE Project Dan didistribusikan oleh BED Distribution Kayak gua bilang tadi Bob, si Sebats ini dulu keluar dalam bentuk saltnya Masih diproduksi atau belum ganti nama waktu masih jadi BED Project kalau sekarang Dan sekarang, si BED Project berubah menjadi GOE Project Dan di sini gua kedatangan sebuah kotak nih, di depannya langsung ada tulisan Sebats Tuh, dan sekarang langsung aja kita buka Nah, di sini gua langsung kedatangan sebuah greeting card nih Bob Dan tulisannya itu adalah Sebats Sekarang Sebats ada freebacenya dari musim dingin sampai musim panas Botol kecil atau botol gede Biar Sebats jadi sobat sejati lo di setiap saat Dari musim dingin sampai musim panas Apa maksudnya? Apakah di musim dingin liquidnya panas? Terus di musim panas liquidnya dingin? Gua nggak tau nanti kita cobain ya Oke, dan di sini gua kedatangan dua buah liquidnya Dan rasanya itu adalah winter leci dan summer strawberry Jadi yang putih ini dia yang winter leci Dan yang merah ini adalah summer strawberry Oh, itu tadi mungkin maksudnya ya winter leci ini musim dingin Terus summer strawberry musim panas Winter musim dingin, summer musim panas Oh, begincu So, bagaimana rasanya dari si Sebats ini? Langsung aja kita lihat dulu tampak dekatnya Dikemas dalam botol 60ml warna putih dengan tutup yang berbeda Di sini bisa kita lihat kalau yang putih itu Sebats Freebase Series winter leci Dan yang merah itu adalah Sebats Freebase Series summer strawberries Dan di winter leci ini bisa kita lihat Emang dia nuansanya nuansa musim dingin banget ya Ada kayak gambar snowflakesnya gitu Terus ada gambar rumah yang atapnya ketutupan salju Terus ada gambar buah leci-nya Sementara di Sebats Freebase Series yang summer strawberry ini Bisa kita lihat ada rumput yang hijau Terus ada rumah yang berbentuk strawberry Kayak subur aja gitu Dan memang keduanya dikemas dalam tema yang sangat berbeda Yang satu musim panas, yang satu musim dingin Dan juga di sini ada rel 3MG 60ml Ada komposisinya Dan juga ada logonya GOE Project Dan ada Instagramnya Sebats Worldwide Dan juga ada diproduksi oleh PT Jayanti Sinar Abadi Bandung, Jawa Barat, Indonesia Dan di sini kita tidak melihat berapa-berapa PG-PG-nya ya, Bob Dan juga di sini ada peringatannya Tidak untuk dijual kepada anak di bawah umur Dan ibu menyusui Setuju banget So, bagaimanakah rasanya sebat Freebase Series ini? Dan di sini langsung kita cobain dua-duanya Maksudnya itu Winter Series sama Summer Series itu apa? Dari musim dingin ke musim panas Oke, langsung aja kita cobain Yang ini gue buka dulu yang leci ya Hmm, gitu Gue andus ini sih dia udah leci banget, Bob Jadi leci-nya itu kayak apa ya? Kayak leci yang Leci kalengan, tau gak loh? Kalau lo beli leci di supermarket Dia kan di dalam sebuah kaleng Kalau lo buka kalengnya, cetak Nah, kan ada langsung aroma semerbak dari leci Ser, nah itu yang langsung berasa Ini untuk pas gue andus, Bob Dan yang stroberinya Coba langsung kita andus yang stroberinya Hmm, stroberinya di sini gue merasakan Ada kayak stroberi seger Terus kayak ada sensasi Stroberi candy juga Terus ada kayak asem-asemnya stroberinya juga Oke, penasaran gue Langsung aja kita cobain Di sini gue akan nyobain yang leci itu Pake Hexom dan RDA-nya Gue pake RDA dari Un-RDA Dan untuk yang Eh, stroberi Gue akan pake Panda Mode V2 Dan RDA-nya gue pake Key RDA Dan keduanya Gue pasangin coil dari Project Wire By Fever's Ground 50 ribu Pasti ada kembaliannya dong Dan kapasnya Gue sama-sama pake Atomics Hyper Blend Dan ini Gue tetesin dulu ya Yes, coil sama kapasnya Gue becekin nih Beceks, beceks, beceks Kayak pasar abis hujan Tau kalau nih becek Dan sekarang kita tes burn Mulai dari Yang Winter leci dulu Memang winter Ini ada dinginnya Ada aroma dinginnya Dan selain dinginnya Di sini gue menemukan Aroma leci yang Apa ya? Yang lumayan seger loh Kayak gue bilang tadi Kayak leci kalengan gitu Yang baru kita buka Sep Nah ini pas gue tes burn Leci-nya kayaknya Lebih kenceng lagi Dan Di sini kayaknya Leci-nya itu api ya Ada dari gue tes burn Kayak ada manisnya Terus kayak ada Juicy-juicy-nya gitu Dan sekarang Kita tes burn Yang Summer Strawberry Summer Strawberry Namanya aja yang Summer Tapi ini tetap juga Ada dinginnya Nah Tapi apakah karena dia Summer makannya Kita butuh dingin Biar Summer-nya lebih berasa seger Tapi ini winter Tetap dingin Oh karena bersalju Ya pokoknya ini Dua-duanya liquid dingin Gue gak tau apa konsepnya Dari musim dingin Sampai musim panas Ini Dua-duanya dingin Mungkin Musim dingin Ya emang dingin Terus Summer Di saat udara panas Kita butuh yang dingin Pokoknya ini Intinya Dari musim panas Sampai musim dingin Kita butuh yang dingin Dan untuk Strawberry-nya Di sini gue merasakan Kayak api Strawberry-nya lebih ke Strawberry kayak Ada strawberry candy Gak sih Di sini gue gak menemukan Strawberry buah seger Pas gue tes burn Sorry-sorry-sorry Ternyata gue salah Ternyata yang leci ini Gue pakein di QRDA Dan Yang Si Summer strawberry Gue pakein Di Un-RDA Kita cobain yang Si summer Eh bukan Yang winter leci dulu kali ya Ini harus dikecilin nih Winter Dia pasti Dingin Karena dia bersalju Langsung kita Gas Kesan pertama Pas gue inhale Untuk Sebas Freebase series Yang winter leci Emang dia dinginnya Gak se-winter itu Dan Dinginnya itu Api ya Masih di tahap Ambang Kewajaran gue lah Gue kan bukan Mencinta liquid dingin ya Ini emang Dia dingin banget Tapi bukan yang Dingin banget Oh enggak Ini lumayan dingin Kalau menurut gue Dinginnya masih bisa gue tahan Adalah tadi gue pas ngepop Ada beberapa kali batuk Karena dinginnya Tapi ini Dinginnya masih masuk akal banget Masih sangat bisa gue nikmati Dan untuk si leci Di sini gue menemukan Untuk leci Itu dia Kayak gue bilang tadi Dari pertama kali gue inhale Dia leci Itu leci kalengan gitu Jadi dari pertama kali gue inhale Rasa leci Langsung berasa banget Di mulut Rasa buah leci Yang manis Terus Buah leci Yang seger Jadi rasanya ya Simple aja gitu Leci Yaudah leci aja Simple tapi Padet Bob Dan pas di exhale nya Lagi-lagi disini gue merasakan Buah leci yang seger Terus kayak api Kayak kita Ngunyah buah leci gitu aja Kayak Nyem 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 Nah jadi rasanya tuh kayak Leci kalengan tadi Lo ambil leci nya satu Terus lo makan Hup Terus lo kunyah Nyem 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 Nah kira-kira seperti itu Yang gue rasain Jadi leci nya itu leci seger Yang padet di mulut Pas gue rasain di exhale nya Jadi mulai dari inhale sampai ke exhale Rasa leci nya Rasa leci yang sangat simple Rasa leci yang sangat bisa diterima Rasa leci yang padet Rasa leci buah yang manis Kalau menurut gue Dan untuk di aftertaste nya Lagi-lagi disini gue merasakan Api ya Dingin Jadi dinginnya itu Dia berasa sampai ke aftertaste Bob Jadi Selain dinginnya Gue juga menemukan untuk aftertaste nya Yaudah leci aja Jadi inhale exhale Sampai aftertaste Leci nya tidak berkesudahan Tidak habis Jadi leci yang manis Ya karakternya kayak gue bilang tadi lah Lebih ke leci kalengan ya Karena Gue belum pernah menemukan Buah leci yang bener-bener seger Kayak api ya Kayak rambutan lah Rambutan kan emang rasa rambutan yang seger Yang lo Buka kulitnya Terus lo makan Hab Nah kalau leci gue belum pernah menemukan nih Kalau leci biasanya gue Menemukannya dalam leci kalengan Dan ini mirip kayak leci yang di kalengan itu Bob Dan untuk manisnya Kalau menurut gue manisnya itu udah pas banget Gimana manisnya Buah leci kalengan tadi Jadi untuk manisnya ini jauh banget Dari kata over sweet Jadi untuk manisnya Sama sekali tidak ada komplain Dan sekarang kita coba yang Summer Strawberry By Sebat Free Base Langsung kita gas Kesan pertama Pas gue inhale untuk Sebat Free Base Series Yang Summer Strawberry Untuk dari dinginnya Kayaknya gak sedingin Yang si leci nya Tapi gue gak tau apakah Karena gue udah terbiasa Sama dinginnya Apa emang Diat dinginnya itu kayak Sedikit lebih chill Daripada yang si Leci nya Disini gue merasakan Dinginnya masih bisa Sangat-sangat bisa Gue terima Untuk tingkat kedinginannya Dan untuk flavor Strawberry nya Untuk first impression nya Itu emang kayak Strawberry nya dibilang Sensasi buat Strawberry Seger Ada Terus kayak Ada sensasi Strawberry Candy juga Ada Jadi dari pertama kali Lo inhale Udah berasa ini Strawberry banget Sangat-sangat Sangat strawberry banget Itu yang gue rasakan Untuk di inhale nya Dan untuk di exhale nya Lagi-lagi disini Gue menemukan rasa Strawberry yang cukup Padat Terus kayak ada Kayak di inhale tadi Ada sensasi-sensasi Buat strawberry nya juga Cuman disini dia Strawberry nya ini kayak Strawberry luar negeri Gitu ya bukan Strawberry Chiwi Day Kalau strawberry Chiwi Day kan Asham Nah Kalau ini dia Untuk strawberry nya itu Strawberry luar negeri Yang manis Kalau menurut gue Dan juga disini Gue menemukan ada Kayak Apa ya Pas di exhale nya Itu kayak sensasi-sensasi Ngemut permen Strawberry juga sih Dan juga pas di exhale nya ini Gue menemukan ada Salah satu ciri khas Strawberry Yaitu Ada sedikit asem nya Tapi bukan yang asem banget ya Kalau pencinta Strawberry Pasti udah tau lah Strawberry itu Mempunyai ciri khas Ada sedikit asem Nah Ini juga gue temukan Pas di exhale nya Jadi pas di exhale nya itu Dia perpaduan Antara strawberry buah Dan juga ada sedikit Sensasi Strawberry candy Jadi untuk di inhale Sampai ke exhale Strawberry ini Strawberry banget Rasa yang sangat Bisa diterima Rasa strawberry Yang cukup simple Kalau menurut gue Yang kita tidak perlu Meraba-raba Ini rasa apa ya Rasa apa ya Tidak Langsung strawberry Strawberry banget Dan untuk di aftertaste nya Justru yang tinggal Di aftertaste nya ini Apa ya Gue merasakan Lebih ke strawberry candy sih Kalau menurut gue Pas di aftertaste nya ini Jadi kayak Yang tinggal di sky sky mouth Gue kayak Tuh kayak abis Ngemut permen aja gitu Kayak ngemut permen Strawberry gitu Tapi disini juga Gue menemukan Ada sedikit sensasi Buah segar Strawberry nya juga Tapi yang lebih dominan Tetap ke permen Strawberry nya Kalau menurut gue Pas di aftertaste nya Dan untuk tingkat Tingkat kemanisannya Kalau menurut gue Untuk tingkat kemanisannya itu Ya udah pas banget lah Gimana manisnya permen Gimana manisnya buah Jadi ini jauh banget Dari kata over sweet Dan jauh banget Dari kata low sweet Jadi untuk leci dan strawberry nya Untuk tingkat kemanisannya Kalau bisa gue bilang Pas banget Cucok banget Dan untuk TH nya Dua-duanya sama Untuk 3MG nya Dilelekan gue sini nih Cukup siadu melambai Cukup manja sih Bob Jadi untuk TH keduanya Itu sama-sama soft Kalau menurut gue Untuk TH 3MG nya Jadi buat lo pencinta TH Yang chill-chill aja Ini cocok sih buat lo Bob So secara overall Sebab freebase series Yang winter leci Dan juga yang Summer strawberry By GOE project ini Mampu mengantarkan Rasa strawberry Dan juga rasa leci Yang sangat simple Yang sangat-sangat Bisa diterima Yang sangat favorable Dengan tingkat kedinginannya Yang bukan Dingin banget Tapi dia Dingin banget Nah ngerti kan maksud gue Dia tetep dingin Tapi bukan yang dingin banget Yang masih bisa diterima Oleh gue yang bukan Pencinta liquid dingin Jadi buat lo Fruity manja Atau pencinta liquid Fruity yang lagi Nyari liquid dengan Rasa yang simple Rasa yang Padet di mulut Rasa yang Gampang diterima Wah lo cobain deh Leci nya sama Strawberry nya Dua-duanya sama-sama Sangat-sangat bisa diterima Dua-duanya Sama-sama enak Oke Itu tadi percobaan singkat kita Dari Sebab freebase series Bayu G.O.W. Project Tapi inget Ini cuman pendapat pribadi gue Apa yang gue rasain Itu yang gue kemukakan Enak menurut gue Belum tentu enak menurut lo Karena rasa dan diri Setiap orang itu Beda-beda Jangan lupa di like Comment, share Dan subscribe Untuk membuat channel ini Lebih erat lagi Kedepannya Karena channel ini ada Karena anda ada Goore dari Fabers Ground Undur diri See you on my next video Itu juga kalau ada Dan ingat Dimanapun kalian berada Stay healthy Stay safe Bye-bye